Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Dibarada Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan 100 gram dan 100 mili pada bibit parfumnya Karena di tiap-tiap daerah itu cara berbelanja parfumnya beda-beda Ada yang ditimbang, ada yang ditakar Dan untuk daerah bagian barat seperti Jakarta, Jawa Barat Itu parfum itu ditakar per 100 mili Ini benar-benar ini, takarannya 100 mili Dan untuk daerah Jawa Timur, parfum itu tidak ditakar seperti ini Jadi parfum itu ditimbang per 100 gram Nah, di video kali ini saya akan mengecek Berapa mili sih perbedaannya antara 100 gram dengan 100 mili Sejujurnya jangan lupa, jangan lupa tolong subscribe ya Yang belum subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya Biar tidak ketinggalan info-info terbaru dari Dibarada Nah, kita mulai saja untuk menakarnya Nah, disini saya sudah punya ini ya Timpangan Timpangannya Dan ini juga ada Kelas ukur atau takaran Sekarang kita coba untuk mengecek 100 mili itu berapa gram Dan ini caranya kita nyalakan Nah, ini akan mulai dari 0 Jadi Takaran ini tidak dihitung ya Jadi masih 0 Sekarang saya akan menggunakan Satu parfum Yaitu Roman Wiss Sekarang kita akan cek untuk 100 mili Apakah sama atau tidak ya Ini tiap-tiap merek ini Ada yang berbeda ya Kita cek untuk 100 mili dulu Disini Disini ada garisnya Masih kurang sedikit Nah, ini 100 mili Sekarang kita timbang Nah, untuk Roman Wiss 100 mili itu tidak sampai 100 gram Jadi ini ya 97 gram ya Jadi kalau berbelanja di daerah Jawa Timur Berarti kita ada untung sedikit ya Jadi Kalau belinya 100 gram Itu dapatnya 100 mili lebih dikit Untuk produknya Roman Wiss Dan untuk yang paling Banyak lagi dapatnya Itu biasanya adalah Danhil Blue Jadi Danhil Blue itu Untuk 100 gram itu bisa dapatnya 110 mili Nah, itulah sedikit Video dari saya Tentang perbedaan 100 gram dengan 100 mili Untuk Bibit parfum ya Terima kasih sudah menonton Semoga Bermanfaat Sampai jumpa di Video-video Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh